Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Pemirsa Salaibus TV. Senang-senang saya, saya Dedyan, bisa kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Legislasi. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sedang hangat-hangatnya, ramai-ramainya dibahas di Kota Makassar terkait dengan satu lurah, satu pasien OTG. Jadi memang lurah ini diwajibkan untuk menemukan atau mencari pasien OTG untuk dibawa ke tempat isolasi. Ya, ini KMU di sini. Namun masih banyak juga orang yang pro-kontra terhadap kebijakan-kebijakan ini. Nah, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan juru bicara Pakasar Recover, ada Ibu Indira Mulyasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Indira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, Pak Ajit, Pak Atnan, KKAD. Kita juga sudah terhubung bersama dengan salah satu Kota Dewan, ada Pak Ajit. Pak Ajit, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Pak Ajit, ya. Kita juga sudah terhubung bersama dengan pengamat kebijakan publik, ada Bapak Atnan Nasution. Pak Atnan, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya. Mungkin saya pertama ke Ibu Indira dulu, Ibu Indira ini kalau kita lihat ya, dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota Makassar, satu lurah, satu pasien OTG. Jadi memang ini wajib untuk menemukan pasien OTG yang bisa dibawa ke tempat isolasi. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan kebijakan ini. Ibu Indira, silahkan. Baik, salah satu kendala yang kami hadapi menjalankan program recovery ini adalah hadapi warna. Jadi, sebenarnya kalau kita hanya membaca penggalan, atau hanya membaca judul berita, tanpa membaca berita keseluruhan, ini akan menjadi salah satu. Jadi, sebenarnya di sekolah kelurahan ada data lengkap warga-warga positif, baik yang bergejala maupun yang tanpa gejala. Seharusnya yang tanpa gejala, mereka tetap dipisahkan dari orang-orang di sekitarnya. Nah, kemudian yang paling tahu keadaan ini adalah lurah, karena lurah adalah pemerintah setempat yang memang kedudukannya lebih dekat dengan warganya, dibandingkan dengan camat atau wali kota bahkan. Tetapi, disinilah sebenarnya Pak Dhani ingin menunjukkan bahwa aparat lurah, aparat pemerintah setempat, memang betul-betul memperhatikan dan mengurus warganya. Oleh karena itu, diharapkan ada dimensi kekeluargaan antara lurah dan warganya sendiri. Nah, makanya kenapa? Sebenarnya bahasanya tidak mewajibkan satu lurah untuk membawa pasien isolasi mandiri di KMUM sini, karena itu punya pemerintah kota. Tetapi, sebenarnya diminta, karena kita ada puskesmas, kemudian ada COVID Hunter yang memang paling kompeten untuk mengedukasi warga. Jika ada memang warga yang terindikasi positif, hasil PCR swab-nya, kemudian mau melakukan isolasi mandiri, puskesmas setempat, dan bahkan lurah setempat harus tetap memantau apakah warga tersebut memang sudah melaksanakan isolasi mandiri dengan benar. Bagaimana isolasi mandiri dengan benar itu tetap berada di dalam kamar, misalnya mereka ada di rumah, dan kemudian tidak melakukan aktivitas apa-apa di luar rumah, apalagi keluar dari rumah. Jadi, lurah ini harus memantau, harus bertanggung jawab bahwa warganya yang memang positif dan melakukan isolasi mandiri di rumah ini, melakukan isolasi mandiri dengan baik dan benar. Jadi, tidak ada paksaan kepada atau mewajibkan seorang lurah untuk membawa satu pasien isolasi mandiri, tidak. Tetapi, yang mau diciptakan adalah betul-betul dimensi kekeluargaan, bahwa memang ini lurah memperhatikan warganya. Memang lurah mengetahui, oh di tempat A, B, dan C di kelurahannya itu ada warga yang memang positif, tetapi melakukan isolasi mandiri. Jadi, sekali lagi, salah satu memang kendala yang kami hadapi adalah menghadapi hoaks juga. Jadi, itu sebenarnya hanya penggalan berita saja atau hanya judul berita saja, tetapi keadaan di lapangan tidak seperti itu. Begitu loh, Kakak Adi. Baik, terima kasih, Bundira. Saya ke Bapak Saharudin Syed atau Pak Ajit, selaku legislator DPRD Makassar. Pak Ajit, ini tadi pagi juga saya sempat baca berita ya terkait dengan Bapak Wali Kota Makassar ini bahkan membuat sayembara kepada para PNS yang, siapapun PNS yang mampu menemukan pasien OTG, itu hadiahnya adalah jabatan sebagai lurah. Nah, lantas bagaimana dengan kewajiban lurah ini yang tadi, kata Ibu Indira, banyak sekali informasi hoaks. Nah, kalau dari Pak Ajit sendiri, mendengar kabar atau mengetahui tentang polemik ini seperti apa? Kode, seperti ini ya, Pak Dari. Masih dalam informasi yang baru ya. Kemudian, ditambah lagi ada penduduk COVID-19. Saya kira, melihat dari keadaan sudut panggilan kinerja, saya sebagai orang luar ya, luar dari panggilan kota, itu melihat, kalau yang disampaikan tadi, itu adalah salah satu kesalahan ya, atau tantangan untuk lurah, yang dimana momen musah bisa akan dekat kurang lebih seminggu lagi. Nah, siapapun saya kira, sebagai orang yang berkuasa, punya hak untuk memberikan tantangan kepada bawahannya yang mungkin mau ikut. saya kira yang penting, kalau ini adalah tidak melanggar aturan. Pikir pertama. Yang kedua, kalau melihat dari pada kondisi kapal A, atau nama-nama instalasi aku ini, kita harus melihat dari konkretnya, jangan kemudian berita-berita hoax. Karena saya tiba, ini selalu menikmati, bahwa ini efisien. maka kita harus bersama-sama. Kenapa ini tidak lain dan tidak bukan kebaikan kota Makassar. Bayangkan kalau misalkan ada orang yang lebih memperhatikan Makassar ini daripada yang lain. Dan itu kelihatan hari ini. Maaf, bukan berarti saya kodani. Tidak. Saya ini adalah orang yang kemudian melihat secara realisan, bukan kemudian melihat sesuatu karena dari berita-berita hoax. Haripun di JPR melihat bahwa hal ini positif. Kemudian yang disampaikan Pak Daniel itu, kemarin mungkin salah satu yang ditantangkan saja, buat curah atau terucap. Tetapi kalau misalkan dianggap itu adalah sebuah keburukan atau jauh, maka saya tergantung mereka-mereka yang menanggapi. Saya kira seperti ini. Baik, terima kasih Pak Ajit. Tapi kalau kita melihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota Makassar, apakah memang ini terkesan, ada orang yang bilang terkesan memaksa atau seperti apa ini? Makanya begini. Beda orang yang kemudian sayang Makassar dan tidak sayang Makassar. Menanggap itu. Itu paling penting. Kalau kita sayang Makassar, maka kita akan menanggapi dengan bijak. Kenapa? Karena lurahan hadir sebagai pemerintah, sebagai orang yang kemudian dekat dengan masyarakat, tingkat paling bawah, dan kemudian bekerja untuk asiat. Makanya karena melihat dan indeks, binerja pada semua orang lurah, orang yang kemudian bekerja untuk itu, maka kita akan bersama dia terus di dalam perjalanan di pemerintah kota. Bahkan, dikasih kesempatan itu menjadi murah. Ya kan? Saya kira-kira posisi sahaja. Kalau saya pribadi, tidak ada salahnya. Kemudian, kalau misalkan itu perolah-olah dan berkata-kata ini, ini kan yang-yang-yang-yang-yang selalu berkira negatif. Kalau saya sih, orangnya positif tinggi, dan tidak pernah memohon negatif tinggi. Saya kira-kira positif, tentu tidak. Saya ini kalau misalkan saya nurah, saya ikut aja perintah. Kalau misalkan ada. Kalau tidak ada, kita laksakan bahwa Pak, di dunia saya itu, Alhamdulillah, sudah tidak ada. Dan kemudian positif. Misalkan, kalau tidak dipaksakan, saya kira-kira rumah itu bukan iblis ya. Ini manusia biasa, yang punya hasil. Dan kalau disampaikan secara baik dengan kita yang baik sendiri, dia akan terima. Baik, terima kasih Pak Ajit. Saya ke Pak Adnan Nasution. Pak Adnan, melihat kebijakan ini, kalau dari Pak Adnan sendiri, selaku pengamat kebijakan publik, yang mendengar kabar terkait dengan satu nurah, satu pasien, kabarnya juga mensayembarakan jabatan nurah ini. Kalau dari Pak Adnan sendiri, seperti apa tanggapannya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore. Untuk Pak Ade, Pak Ajit Said, Ibu Indira, Mulya Seri. Ya, saya pikir kebijakan ini sangat bagus untuk Kota Makassar. itu yang pertama. Itu artinya bahwa ada memang bentuk perhatian pemerintah Kota Makassar terhadap masyarakatnya. Itu poinnya ya. Bentuk perhatian lebih terhadap warga Kota Makassar, warga masyarakatnya. Tetapi, saya melihatnya bahwa teknis atau SOP ataukah langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam pelaksanaannya, saya pikir juga perlu masukan-masukan dari masyarakat. Kalau tadi mengatakan bahwa diharuskan untuk setiap lurah, saya pikir itu yang perlu dievaluasi kembali. Kenapa? Karena setiap lurah boleh jadi ada kelurahan yang lebih banyak masyarakatnya. ada kelurahan-kelurahan tertentu yang lebih banyak yang terinfeksi COVID. Sementara daerah-daerah lain boleh jadi ada, tapi tidak banyak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah boleh jadi di suatu tempat ada, tetapi kalau mau dia dimasukkan atau mau ditempatkan di kapal, boleh jadi dia bermasalah. Karena ada beberapa orang baru lihat kapal itu sudah muntah-muntah. Itu tidak bisa dipaksakan. Ada orang seperti itu tidak sakit pun itu baru lihat kapal itu sudah bermasalah dia. Jadi tetap harus kita sampaikan ke mereka apakah bersedia untuk ditempatkan di atas kapal umsini atau kapal apa. Karena boleh jadi ada orang yang trauma trauma dengan kapal, trauma dengan perjalanan laut, atau muntah-muntah kalau lihat kapal. Itu yang perlu dipertimbangkan. Atau boleh jadi tambah stress kalau dia berpisah dengan keluarganya. Itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi saya pikir niatan ini untuk melakukan isoman di atas kapal itu cukup bagus. karena untuk Indonesia kayaknya kita yang pertama. Kayaknya ada yang pernah mau lakukan juga seperti itu tetapi tidak sempat ada pertimbangan lain. Berkaitan dengan diwajibkan nyelura kalau dia diwajibkan seperti itu maka kemungkinan besar dia akan memaksakan karena dia akan mencari-cari cara untuk bisa dia tampil di depan pimpinan dengan tampilan yang bagus. Walaupun masyarakatnya boleh jadi dia agak berat untuk bisa naik kapal. Jadi kalau menurut saya yang pertama harus dilakukan adalah harus sosialisasi besar-besaran kepada masyarakat bagaimana cara menyelenggarakan isolasi mandiri. itu yang perlu disampaikan karena ada orang yang isolasi seperti disampaikan Ibu Indira dia isolasi tapi dia juga pergi di toko-toko beli belanja. Itu yang perlu disampaikan bagaimana menjadi mengikuti atau menjalani isolasi mandiri secara sehat dan baik. Itu yang perlu disosialisasikan. Yang masih kurang memang adalah sosialisasi secara masif kepada masyarakat di Makassar. Jadi sebaiknya ada media yang bisa dijadikan tempat untuk sosialisasi. Katakan media sosial. Media sosial itu boleh jadi Facebook, boleh jadi Instagram, atau Telegram, atau WA. yang agak besar kapasitasnya memang kayak Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Kalau WA mungkin sangat terbatas. Ini yang harus masif dilakukan. Yang pertama, kalau mereka keinginannya adalah isolasi mandiri, kalau pemerintah mau memang turun membantu, paling tidak membantu konsumsi setiap harinya. kalau di om sini dia harus dibantu 100% tempatnya dan lain sebagainya. Tapi memang itu maksimal. Kalau dia mau di rumah, kemungkinan bisa disubsidi mungkin hanya minuman atau vitamin-vitamin yang disubsidi kepada mereka. Tetapi harus disampaikan bahwa isolasi mandiri ada plus dan ada minusnya. salah salah satu minusnya adalah tidak disubsidi penuh. Kalau dia di isoman di kapal itu disubsidi penuh. Sepanjang dia bisa atau tidak muntah-muntah kalau lihat kapal atau lihat laut. Atau tidak tambah stres kalau dia tidak lihat anaknya. Karena ada orang tidak lihat saja anaknya sehari itu sudah stres. Tidak dengar suara anaknya itu sudah bermasalah. Jadi itu semua yang saya pikir perlu menjadi pertimbangan untuk kebijakan tersebut. Tidak bisa ujuk-ujuk langsung harus orang naik di atas kapal. ya.